Jawa Tengah akan tersajin di pekan ke-8 BRI Liga 1 antara Persis Solo menghadapi PSIS Semarang. Sementara di laga lainnya Persija Jakarta yang tengah dalam, kepercayaan diri tinggi akan menjamu Bayangkara FC. Tim Ibu Kota Persija Jakarta yang tengah dalam tren positif akan meladeni tamunya Bayangkara FC pada pekan ke-8 BRI Liga 1 yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sempat kesulitan meraih kemenangan di awal musim, Macan Kemayoran perlahan mampu bangkit. Dalam 3 laga terakhir Persija sukses menoraikan hasil sempurna dan saat ini bercokol di peringkat 6 kelas men sementara. Keberadaan Andri Tani di bawah Mistar juga jadi salah satu kekuatan Persija Jakarta. Keeper berusia 31 tahun ini tercatat sebagai penjaga gawang di BRI Liga 1 dengan penyelamatan terbanyak yakni sebanyak 30 kali. Sementara situasi kurang menguntungkan justru sedang dialami kubur lawan Bayangkara FC. The Guardian setelah mengalami 3 kekalahan dari 4 pertandingan terakhir. Lemahnya lini pertahanan Bayangkara jadi salah satu penyebab skuad asuhan Widodo Ceputro tampil kurang konsisten. Bayangkara telah kebubulan 9 gol. Perbaikan dalam menahan gempuran lawan menjadi hal yang harus diperbaiki. Jika tidak ingin kembali menelan kekalahan dari Persija. Duel sengit lainnya akan tersaji dalam derby Jawa Tengah. Antara tuan rumah Persisolo menghadapi PSIS Marang di Stadion Manahan Solo Sabtu sore. Laga ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi bomber lokal Laskar Sampernyawa. Samsul Arif. Absen pemain asing Fernando Rodriguez wajib dimanfaatkan Samsul Arif untuk membuktikan kualitasnya. Yang selama ini lebih sering masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Sedangkan di kubu PSIS Marang, absennya penyerang Titus Bone juga harus segera diantisipasi. Kondisi ini membuat trio barisan Laskar Mesa Jenar diprediksi akan diisi oleh Taisei Marukawa, Wawan Febrianto, dan Harinur Yulianto. Yang bisa menjadi ancaman barisan pertahanan Persis. Tim Liputan melaporkan.